Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan nama saya Mereza Lamin Dari Universitas Jember Kabupatenik Rodi Pernama Mila dan Multa Pada vlog Presentasi kali ini Saya akan menjelaskan terkait Analisis potensi ekonomi wilayah Untuk Outline nya Dapat keunggulan komparatif Kunggulan kompetitif Analisis EG Dan shift share Untuk materi yang pertama Apa pentingnya analisis potensi ekonomi Ini pertama Penentuan sektor real untuk Persepatan pembangunan Lalu Identifikasi faktor potensial Dan penentuan Prioritas penanggungan Lalu Apa bedanya Kunggulan komparatif dan kompetitif Perbedaannya Yaitu Pada keunggulan komparatif Suatu kegiatan ekonomi Yang membuat perbandingan Yang membuat perbandingan lebih Mengentukan bagi pengembangan daerah Dan banyak Kondisi RDA RTM Dan lokasi Dan lain-lain Lalu keunggulan kompetitif Yaitu Apakah suatu potensi yang dihasilkan Dapat jual di pasar global Teknologi Manajemen Pemasaran Dan lain-lain Ini pertama Contoh berhitungan Kunggulan komparatif Dimana Ketani Sumut terkait padi 78,6% Lalu petani Sumut terkait jagung 66,7% NAD Lebih baik berkonsentrasi Pada pengembangan wadi Sumut lebih baik berkonsentrasi Pada pengembangan jagung Lalu Faktor yang mengaruhi Suatu wilayah Memiliki pengguna komparatif Yang pertama Yaitu Pemberian alam Yang kedua Masyarakatnya Menguasai Yang ketiga Masyarakatnya Menguasai Keterampilan khusus Wilayah dekat dengan pasar Wilayah dengan Akses prioritas tinggi Daerah konsentrasi Dari suatu jenis Kediatan Daerah Aglumerasi Dari berbagai kegiatan Oba buruh yang rendah Mentalitas masyarakat Yang sesuai untuk pembangunan Lalu yang terakhir Kebijakan pemerintah Lalu materi selanjutnya Adalah LG LG adalah Suatu perbandingan Dintang besarnya Peran suatu sektor Di suatu daerah Terhadap besarnya Peranan sektor Atau industri Tersebut secara Nasional Menurut SLG dapat bagi Kedua yaitu Statistik Location 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 Lalu dinamik Location Location Lalu dinamik Lalu dinamik Location Slg Statistik Location 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 Merupakan suatu Indeks Yang mengukur Bahkan suatu sektor Merupakan Cekoran Atau sektor Basik Atau tidak bagi Suatu daerah Lalu Rumusnya SLG Yaitu Sama dengan FIK Per FK Per Besar FIP Per FB Dimana FIK sendiri Yaitu Nilai Wukut BDRP Sektor I Daerah Sudutika Lalu FK BDRP Total Sektor Di daerah Sudutika FIP Nilai Wukut BDRP Sektor I Daerah Referensi P Provinci FIP Sama dengan BDRP Total Sektor Di daerah Referensi P Dimana Nilai LG Sektor Daerah K Lebih Manjol Dari Pada Peran Sektor K Di daerah P Dengan Demikian Sektor I Merupakan Sektor Menurut Nilai LG Sektor I Kurang Dari Satu Peran Sektor I Di daerah K Kurang Lanjol Daripada Peras K Di daerah P Dengan Demikian Sektor I Bukan Merupakan Sektor Menurut Dynamic Location Adalah Indeks Yang melihat Laju Pertumbuhan Sektor Rungguan Di suatu Wilayah Promesor Ideal G Yaitu 1 Plus G Di dalam Gurung Di per Dalam Gurung lagi 1 Plus G Perbesar 1 Plus G I Per 1 Plus G Di Kurung Kurawa T Lalu Untuk Lokasinya G G Semengan Laju Pertumbuhan Sektor E Di Regional G G Laju G Sektor E Di Provinsi G Laju Laju Sektor Di Provinsi T Selisih Tahun Akhir Dan Tahun Awan Jika DLG Lebih dari 1 Maka Potensi Perkembangan Sektor E Di suatu Regional Lebih cepat Dibandingkan Sektor Yang sama Di Provinsi Jika DLG Kurang Dari 1 Maka Potensi Perkembangan Sektor E Lebih rendah Dibandingkan Sektor Yang sama Di Provinsi Contoh Analisis LG Kabupaten Temanggung Berdiri B Menurut Lepaan Atas Usaha Tersejar Lewatan Tahun 1993 Lalu Shift 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 Alisa Shift Adalah Suatu Teknik Yang Digunakan Untuk Menganalisa Data Statistik Regional Baik Berupa Pendapatan Perkapitan Output Tenaga Kerja Malupun Data Lain Dalam Malas Ini Akan Diberlihatkan Bagaimana Keadaan Pertumbuhan Di Daerah Dengan Dibandingkan Pertumbuhan Nasional Tujuan Dari Sisi Sektor Adalah Untuk Menentukan Pekerja Atau Pertumbuhan Kerja Perekonomian Daerah Dengan Memandingkan Diampang Yang Di Luas Contoh Diagram Sipser Di mana Ada Pertumbuhan Nasional KPM Lalu Pertumbuhan Bangsa Wilayah KPP Lalu Pertumbuhan Proporsional KPP Terima Di mana Sektor Ekonomi Ini Model Sipser Komponan Pertumbuhan Nasional Turun Jadi Wilayah Sektor Tahun Awal Dan Sektor Tahun Akhir Terdapat Komponan Pertumbuhan Proporsional Komponan Pertumbuhan Bangsa Bangsa Lalu Jika PP BUS PPW Lebih Dari Kosong Berarti Sampai Dengan Maju Lalu Jika PP BUS PPW Kurang Dari Kosong Sampai Dengan PN Atau Pertumbuhan Nasional Adalah Perubahan Produksi Dari Kesempatan Kerja Suatu Wilayah Yang Disebabkan Perubahan Produksi Kebijakan Rekonomi Nasional Dan Kebijakan Lain Yang Mampu Mempengaruhi Sektor Perekonomian Dalam Suatu Wilayah Sehingga Dalam Komunan Ini Dapat Dilihat Bagaimana Pengaruh Data Pertumbuhan Rekonomi Nasional Berhadap Daerah Lalu PP Ada Perubahan Produksi Atau Kesempatan Kerja Suatu Wilayah Yang Disebabkan Oleh Komposisi Sektor Dalam Pernihan Produk Lain Serta Perbedaan Dalam Struktur Dan Kerajaan Pasar Sehingga PN Ini Dapat Mengukur Perubahan Raktif Suatu Sektor Daerah Tetap Sektor Yang Sama Diting Nasional Atau Dalam Hal Ini Sebut Pengaruh Bawaran Industri Atau Industri Mix Lalu Ada PTW Adalah Perubahan Produksi Atau Kesempatan Kerja Suatu Wilayah Yang Disebabkan Oleh Kemudian Komparatif Wilayah Tersebut Adanya Dukungan Kelembagaan Pasaran Sosial Ekonomi Serta Kebijakan Lokal Di Wilayah Tersebut Adanya Proyeksi Perkembangan Ekonomi Asonansir MSI UBSM Sama Dengan ARIT Dikali Dalam Korung E N N T Plus M Per ENT Min ARIT Lalu Proporsional Sifat PRIT Sama Dengan Kurung Kurawa Dengan Kurung ENIT Per ENIT Min N Dikurangi Dalam Kurung ENT Dibagi EN T Min N Kurung Kurawa Dikali E R IT N Lalu Differential Shift D RITN Plus N Sama Dengan E RIT Dalam Kurung ENIT E Plus M Per ENIT Ini penyebaran Remusnya Pertamaian Akhir Tahun T Dikurangi Dengan Alup Tahun Atau T N N Itu Dinotasikan Nasional Atau Wilayah Nasional Wilayah Yang Lebih tinggi Janjangnya R Itu Region Atau Wilayah Analisis E Employment Atau Penyelakuan Kerja I Setel Industri T T Tahun T Tahun T Tahun Tahun Proyeksi NS Asional Share P Propos D D Differential Lalu Keunggulan Sifert Dikunakan Untuk Memperoleh Gambaran Nici Mengenai Pergeseran Sektor Ekonomi Menggambarkan Posisi Relatif Masing-masing Sektor Perekonomian Daerah Berada Wilayah Jawan Lalu Menggambarkan Sektor Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lalu Menggambarkan Sektor Yang Posisinya Relatif Lama Namun Dengok Strategis Untuk Dipaju Pertimbangannya Penyarapan Lalu Asumsi Yang Dimenakan Bagi Akses Sektor Ekonomi Acuan Tumbuh Dengan Tingkat Yang Sama Pergesan Sektor Dengkab Bimir Berikut Minta Perusahaan Lemah Jepset Pada Masudi Kasus Kejangan Tar Bapak Janti Arhan Pengelangan Ekonomi Di Kawasan Perjalan Berjalan Rata Ruang Wilayah Yang Sayutnya Singkat LW Malaupun Detail Rata Ruang Roko Jampi Ditapkan Sebagai BP Banyuwangi Tengah Timur Yang Berfokus Pada Kegiatan Perdagangan Dan Jasar Dalam Skala Kejamatan Serta Juga Peruntukan Wilayahnya Digunakan Sebagai Saran Pelayan Umum Skala Kejamatan Lokasi Kawasan Cukup Terrecis Hal ini Dikarenakan Roko Jampi Terutak Di Bagian Tanah Timur Sehingga Roko Jampi Menjadi Wilayah Dengan Sistem Perlotaan Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Roko Jampi Selanjutnya Menjadi Kabupaten Banyuwangi Bajan Timur Tengah Di Perubatan Roko Jampi Yang Dukti Perubatan Roko Jampi Dan Gitu Skala Pelayanan Yang Dikarenakan Berubah Skala Pelayanan Kegiatan Yaitu Perdagangan Dan Jasa Fasilitas Kesehatan Fasilitas Selahraga Dan Fasilitas Soportasi Yang Berubah Sasyon Hal ini Mendorong Semakin Tingginya Intensi Tersesgiatan Yang Di Kawasan Persenaan Tinggian Kesehatan Pada Kawasan Penang Ini Ditandai Dengan Keberadaan Persil Bangunan Dengan Fungsi Mixed Use Yaitu Rumah Toko Atau Penjabaran Bangunan Ini Dimusikan Sebagai Rumah Tinggal Dan Tempat Usaha Yang Berada Di Sebagian Koridor Jalan Raya Roko Jampi Sama Dengan Jalan Raya Di Panak Kesehatan Perdagangan Jasa Sekalian Jaman Beberapa Desa Dan Beberapa Kejamatan Perjalanan Kedapannya Sangat Mungkin Dilakukan Pada Kawasan Perjalanan Ini Terutama Menurut RTR Kejamatan Roko Jampi Dimana Pada Kawasan Perjalanan Ini Akan Dikembangkan Sebagai Koridor Yang Dipokuskan Sebagai Kawasan Perdagangan Jasa Melalui Pengembangan Perekonomian Dan Sistem Carian Transportasi Melalui Penata Penalaman Pengaturan Kesehatan Bangunan Terutama Sebangunan Serta Penumpukan Eleman Eleman Yang Mendukung Seperti Pengembangan Prodolar Bila Ditunjuk Dari Atas Bilitas Strategis Memungkin Untuk Dilembangkan Sebagai Kawasan Perkenaan Dan Potensi Perkitus Lahan Yang Cukup Tinggi Ini Berkan Contoh Perhitungan Sif 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 Produksi Dan Kesempat Mengerja Pada Perekonomian Daerah Perkesehatan Struktur Posisi Relatif Sektor Sektor Ekonomi Dan Identifikasi Sektor Unggu Daerah Dalam Pekaitannya Dengan Perekonomian Ajuan Wilayah Ajuan Atau Wilayah Lebih Luas Pada Periode Tahun 2014 Hingga 2012 Dari Hasil Data Di Atas Dapat Disembuhkan Kategori Komunitas Basis Yang Terlapas Diga Prioritas Utama Dan Prioritas Kedua Sektor Yang Menyandang Kategori Prioritas Utama Yalah Sektor Pertama Pertama Dan Perikanan Sektor Konstrupsi Sektor Pertama Sektor Pertambangan Penggalian Sektor Informasi Komunikasi Perhitungan LG Dasek Analisis Yang Dibaparkan Pertama Di atas Dapat Dilihat Status Masing-masing Sektor Sektor Basis Yang Melalui Dinergi Lebih Dari Satu Melalui Sektor Pertamian Kehutanan Dan Perikanan Pertambangan Penggalian Perdagangan Hotel Dan Restoran Administrasi Pertama Pertahanan Dan Jepungan Sosial Wajib Dan Jasa Pendidikan Untuk Sektor Basis Yang Melalui Nilai LG Kurang Dari Satu Belipada Sektor Industri Pengelolaan Listrik Gas Dan Pengadilan Air Pengelolaan Sampah Limba Dan Daurulang Konstruksi Respirasi Dan Perbudangan Nantian Akomodasi Dan Makanan Informasi Dan Komunikasi Jasa Keuangan Dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Serta Jasa Lainnya Setelah itu Keterkaitan Terbasis Pada Wart Rencanaan Adalah Dijel Raya Robo Jampi Sampai Dengan Di Penukuro Tepatnya Yaitu Di Pasar Robo Jampi Yang Selalikus Menjadi Pusat Perdagangan Di Koridor Perencanaan Juga Menjadi Pusat Perdagangan Peranian Kehutanan Perikanan Fungsi Pasar Robo Jampi Ini Dibagi Berasa Waktu Pada Jam Pagi Terus Dipenuhi Penjual Yang Perdagangan Peranian Peranian Perikanan Serta Kebutuhan Pokok Lainnya Dan Di Jam Siang Pasar Robo Jampi Ini Dipengaruhi Dengan Penjual Yang Menyediakan Bebagai Kebutuhan Pokok Yaitu Sandang Dan Pangan Terus Dipenuhi Dengan Penyedia Lainnya Jasa Dan Pkl Terus Sekitar Jam 5 Suri Hingga Malam Pasar Dibunuhi Dengan Pkl Berikut Dari Proposional Saya Terkait Analisis Ekonomi Wilayah LP Dan Sif Sif Dan Sudi Kasus Di Kecampung Logo Jampi Terima kasih Telah Mengatakan Video Proposional Saya Saya Jangan Lupa Like Dan Comment See You On Next Video Terima